selamat pagi nah ini si bocil gede ini lagi di mentoring nih ini tadi udah beli mark frame sendiri milih sendiri, sukanya mark frame katanya kalau body blocker gigant gak suka ya sudah gak apa-apa ini lagi ngerakit sendiri kita gak mentoring sama sekali ban tidak balancing semuanya biar dia rakit sendiri nanti biar tahu rasanya kalau tanpa disetting itu seperti apa mobilnya yang ngeyelan ini biar menjawab pertama pertanyaan netizen nah mungkin buat kalian yang baru nostalgia atau main Tamiya untuk pertama kali lagi setelah sekian lama mungkin gak main contohnya kita kasih sampel seperti temanku ini jadi setelah dia mungkin hampir berapa ya 20 tahunan tidak main Tamiya lagi dia pengen main Tamiya lagi dan ya tak suruh milih aja kit yang pengen dia beli kita akhirnya dia milih mark frame karena suka sama bodinya oke langkah pertama yaitu biarin aja dia ngerakit sesuka hati biarin aja dia ngerakit dia sesuai angan-angannya gak usah kita bantu dulu dan nanti kita kasih komparasi mobil yang sudah memang disetting untuk balapan dan mobil yang hanya cuma dirakit saja seperti itu let's go iya masang baterai aja lama nah untuk pertama yuk jel jel cek makan nih untuk pertama kalinya setelah 20 tahun baru mencoba kami ya nah ini dia speed yang didapat kalau kalian rakit Tamiya tanpa di breakin sama sekali dengan gear speed ya kurang lebih dinamo stock atau dinamo mabuchi bawaannya itu bisa jalan di kecepatan kurang lebih segini ya guys ya nah langkah pertama yang akan kita lakuin adalah kita tingkatin dulu performa dari mesinnya caranya gimana breakin lah nah sebelum itu kita komparasikan antara Tamiya yang belum disetting sama sekali dan Tamiya punya kita yang sudah disetting baik dinamo gear maupun shaft dan ban dan lain-lain btw ini aku cuma pake gear warna hijau biru atau gear 5 banding 1 ya guys ya sedangkan punya temenku pake gear super speed kuning biru disini terlihat jelas speednya terlihat ya tertinggal jauh padahal dia pake gear super speed ini baterai 10 emak gitu nah ini kita ambil dinamonya penguin kita ganti pake dinamonya kita ini dinamonya sudah diolah nih nah sebelum proses breakin kita kasih contoh dulu seberapa larinya kalau kita hanya mengolah mesin saja nah kurang lebih seperti ini larinya kalau kita mengolah mesin saja atau membrakin mesin saja tapi akan lebih kencang lagi kalau kita mengolah sasis mengolah gear dan mengolah roller juga semuanya pokoknya kita olah untuk siap menghadapi balapan dan begitu ya guys ya 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 ini kita kasih ilmu balancing basic buat ini di tukang pengayalan nih tadi katanya bannya geol-geol memang bannya geol-geol karena asal dipasang saja Memang tak suruh asal dipasang Biar tahu bedanya Sudah dibalancing sama tidak Itu Nah ilmu pertama adalah Balancing bar Yes Balancing Hiksa ketemu hiksa Terus kita cari titik yang paling balance Biar banyak tidak giol-giol Itu guys Nah karena tadi sudah Sambat atau sudah mengeluh Kalau banyak giol-giol Yaudah langsung aja praktek buat Balancing velg sendiri Kenapa harus dibalancing Karena ban yang proper itu sangat Berpengaruh sekali terhadap Performa mobil di lintasan Terlebih kalau kalian pakai Buat balapan Jadi balancing wajib lah Selanjutnya kita break in motor Atau dinamonya yang tadi Jalan cuma 17 km per jam By the way Dinamo ini Ya kebetulan Dapat yang agak Cacat pabrikan Karena pas dibuka itu Ternyata dalamnya itu Tembaganya miring Atau menyilang gitu Tapi Kita usahakan Supaya Jadi dan maksimal Di puncak performanya Let's go guys Kita break in dinamo Nah agar mobil makin kencang Atau loncer Biasanya aku menambahkan Gris di gear yang bersentuhan langsung Dengan gear yang lain Ataupun dengan sasis Gitu guys Tujuannya apa Untuk menghaluskan Pergesekan antara gear dan sasis Ataupun gear dan gear Biar tidak terjadi korosi Karena korosi juga bisa Mengakibatkan suara Krek Kayak gitu guys Jadi kalau Tamiya kalian ada suara Krek 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 Bisa jadi itu Karena tidak terlumasi Dengan oli Ataupun Gris Dengan baik Jadi salah satu Cara untuk membuat sasis Lebih terlihat Atau terasa Lebih loncer Adalah Menambahkan Gris Atau oli Gris mempunyai karakter Yang lebih menempel Dan tahan lama Dibandingkan oli Saat menyentuh gear Pada Tamiyamu Gitu guys Nah sekarang Kita akan tes Dengan bodi broken gigan Dan Ban kita pinjami dulu Biar dia tahu Rasanya Ban yang sudah Disetup Dan juga Bodi broken gigan Dengan roller Di bodinya Nah ini Coba mau kendok Ini Ini Kendok Baut Gue Ngibangi Lompatan Ini Lepapan setting Nah ini Sudah pakai Dinamo kencang Sudah menggunakan Batri yang breakingan Nyopot batri Sekarang sudah main akar goyang Tadi disitu Jepat Masih belum bisa icik Karena terlalu kencang Nah sama saja Ini ternyata Pemilihan gear yang tepat Juga sangat berpengaruh Pada Performa Balap kalian Jadi Kalau kalian Tidak bisa menggunakan Gear speed Di track Yang mungkin Sangat teknikal Sekali Jadi kalian harus Menurunkan gear Mungkin bisa memakai Gear coklat merah Atau gear hijau biru Agar Mobil kalian Bisa melaju Dengan sempurna Dan dibateri Tidak salah Terima kasih Tidak salah Terima kasih Karena masih standar-standar The Black Sekarang caranya Bikin Derajat Seperti ini Saya kasih contoh Caranya adalah Bautnya Dibikin miring Ready go Dibikin miring Saldo Apakah bisa melewati Ic 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 Bisa Lumat-lumat Dato Nah Buat kalian Yang baru Mulai Balapan Tamiya Penting Buat kalian Tahu Basic Dan Kompleksitas Yang ada Dalam Sebuah Mobil Mini 4WD Mulai Dari Komponen Apa saja Yang harus Disetting Menganalisa Bagaimana Mobil Melaju Di track Dan Mencari Solusi Atas Masalah Atau Kendala Saat Mobil Jatuh Di Track For your Information Tidak Semua Track Bisa Dihajar Dengan Gearspeed Kencang Boleh Tapi Kelontang Itu Bonus Jangan Lupa Tetap Ikuti Balapan Di Kota Kalian Dan Improve Skill Kalian Jangan Ragu Buat Sharing Sama Teman-teman Racer Yang ada Di Kota Kalian Karena Itu Akan Membuat Kalian Semakin Lucu Di Lintasan Bye Bye